Yuk, makan Gengs! Ini dia, yuk cobain makan Gengs! Pedas, pedas, pedas! Pedas cuy! Tapi enak pedasnya ini... Ha! Magic Kuliner, makan enak lagi! Gimana kabar teman-teman semua? Gua harap teman-teman dalam keadaan yang sedang berbahagia, selalu sehat, dan jangan lupa tetap harus selalu semangat! Thank you buat yang udah ngeklik video ini, buat kalian yang baru pertama kali join, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi, kalo ada video baru, kalian gak ketinggalan. Ya, memang akhir-akhir ini gua jarang upload sih. Ada yang kangen gak ya gua nge-upload-upload video? Ya! Oh my god! Wow! Hari ini kita mau makan yang pedas-pedas lagi, Gengs! Jadi, sebenernya ini udah rilis menu-nya ini gak baru-baru amat sih. Udah ada dari beberapa waktu lalu, cuman gua baru penasaran sekarang gua liat kayaknya ini mantep juga nih ya. Langsung aja kalo gitu, ini dia! Tuh, gedeh! Malem-malem makan beginian nih, emang paling enak ya. Hari ini kita akan mereview Ricis Burger dan juga yang Ricis satu lagi nih, yang ayam ya. Ini sebenernya gua udah beberapa kali makan, cuman dulu gua belum pernah videoin. Oke, langsung aja kita unboxing! First, gua akan komen dulu dari desainnya. Kalo dari desainnya, menurut gua si Ricis Factory ini color identity-nya keliatan ya jelas. Ini merah dan putih. Tuh, merah-putih, merah-putih gini lah. Dia punya desainnya ini modern dan cukup bold gitu ya. Tuh, font-nya gede-gede, teges. Ya, pokoknya kalo untuk desain, no comment lah. Udah bagus menurut gua. Nah, sekarang dari harganya ya. Gua pesen dua. Ini yang ayam. Yang paket ayamnya ini, by the way, mana tadi harganya? Oh ini. Salah, gak keliatan. Maklum bagi kacamata intem. Yang paket ayamnya ini gua beli harganya adalah Rp22.000. Tuh. Ini gua beli yang paket ayam. Dan ini yang level 5, gengs. Yang level paling pedes. Nuh. Biar pedes. Kayak mulut netizen ya pada julid ya. Ya. Satu lagi ini gua beli yang Atomic Burger. Atomic Burgernya ini satu paketnya harganya... Ini gua beli di online. Ada promo tadi. Cuman Rp53.000. Harga asli nya Rp70-an tuh ya kalo gak salah. Dan ini juga yang paling pedes, yang level 5. Jadi yang ayamnya yang paling pedes. Dan juga yang burgernya paling pedes. Dua-duanya yang level 5. Oke kalo gitu langsung aja kita cobain. Enak gak ya? Mainkan! Tadang! Ini dia penampakannya, gengs. Semuanya pedas, pedas di sini. Tapi ini minumannya kayaknya enak nih ya. Manis nih, seger-seger. Oke gua akan jelasin dulu satu-satu. Ini apa aja. Yang ini adalah Honey Pineapple. Minumannya, Honey Pineapple. Terus yang ini tadi adalah yang... Combo Atomic Rich Burger. Ini yang ini nih, gengs. Tuh ya. Wuuuh. Lala. Keliatan ya. Saosnya ini merah banget. Ini yang level 5. Yang paling pedes. Dan ini tadi gua belinya yang sapi. Terus ini ada yang paket ayam. Paket ayamnya ini yang... Pedesnya level 5 juga. Tuh, gengs. Wuuuh. Mantap. Dan kemudian ini ada kentangnya. French friesnya. Kemudian di sini ada sausnya juga. Ada dua pilihan saus. Ini keju. Amah keju sih kayaknya ya. Gak tau deh. Gak ada tulisannya. Cuma ini dua-duanya berbeda. Gitu dia. Baiklah kalau gitu. Tanpa berlama-lama. Mari kita akan cobain. Gua nonton di Youtube. Banyak yang nge-review. Katanya ini pedes banget. Sampai doer bibirnya. Oke lah. Yang pertama gua akan cobain ini dulu ya. Yang burger. Burger. Oke. Ini dia burgernya. Tadeng. Burgernya ini daging sapi. Nih, gengs. Tuh ya. Wuuuh. Merah. Merah merona. Kuarin aja deh. Tentangnya semua juga. Kuar kuar. Ini dia. Yuk cobain makan, gengs. Hmm. Uh. Pedes sih ini. Pedes, pedes, pedes. Pedes cuy. Tapi enak. Pedesnya ini. Gak, gak nyiksa ya. Dan ini ada, tuh ya. Patty daging sapinya tebel. Ada keju. Ada keju nya juga. Dan ini pedesnya ini. Kayak pedes saus ricis ya. Khasnya dia. Pedes manis gitu, gengs. Hmm. Kita cobain sausnya satu lagi. Oh iya, ini mustard, gengs. Mustard. Ini mustard. Yang ini keju. Uh. Mantap. Uh. Enak juga ini banget ya. Keju nya berasa. Dan juga dia punya dagingnya ini aroma smoky-smoky nya gitu kecium, gengs. Mantap. Dagingnya juga tebel ya. Enak nih dimakannya. Mantap di mulut. Berasa dagingnya juga seasoningnya pas. Gak berasa ke tawar atau cuman asin doang. Enak ini yang rasa. Yang atomic burger sapinya. Kalau yang chicken gue belum pernah coba ya. Hmm. 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 Pedes. Milim dulu, gengs. Untuk honey pineapple-nya ini menurut gue standar aja sih. Kayak sirop ya malah ya. Gak terlalu berasa kayak buah asli. Ya memang secara kan juga ini bukan jus buah segar ya. Tapi not bad. Gak kemanisan juga. Cuman essence dari pineapple-nya gue kurang dapat. Kurang berasa. Oke ini dia. Sekarang kita akan cobain yang. Uh. Ini dia. Paket ayam yang. Richies. Level 5 pedesnya ya. Hmm. Kalau dilihat-lihat sih ini sausnya mirip-mirip sama yang tadi ya. Sama yang di sea burger. Cuman. Gak tau deh. Apakah ini lebih pedas atau enggak ya. Uh. Paket nasi putih. Kalau gak ada nasi itu kurang enak rasanya. Yuk. Makan gengs. Mhm. Hmm. Huh. Peda juga ya ini ya. Pedas cuy Yang level 5 nya ini pedas sih Gue akuin ya Lama-lama baru berasa pedasnya nih Kebakar gitu di lidah Di lahir juga Bagian terbaik nih gengs Kulit ayam Jadi kalo yang ayam ini Saosnya mirip-mirip sama yang burger tadi ya Pedas, dua-duanya pedas Kayaknya pake saus yang sama sih Ini mulai kebakar nih di lidah Pedas-pedas kena begini enak banget cuy By the way kalo untuk kulit ayam ya Si ricis ini dia Agak kayak lembek-lembek gitu Dia gak crispy garing Karena kan ada sausnya basah-basah gini Emang khasnya begini gengs Nasinya gak gue habisin ya gengs ya Gue makan setengah aja Udah gendut gue Mesti kurangin berat badan Ini gue taro aja buat besok Jadi dia makin lama makin pedas gengs Rada doer cuy Pedas-pedas Rada meler juga gue Tapi pedasnya ini menurut gue masih enak Gak nyelekit Masih nikmat Gak cuman pedas doang Masih berbumbu dan enak Boleh kalian coba buat yang gila pedas Mantap Tadang Sudah gue bersihkan mejanya Biar lebih enak diliat Ini by the way masih pedas loh Yang level 5 ini menurut gue overall pedas Pedas banget sih yang memang ya Dibanding kayak KFC atau McDonald's Yang make spicy gitu Jauh ini lebih pedas jauh Tapi masih enak dimakan Masih nikmat berbumbu Gak cuman pedas doang Aduh Yaudah Kalo gitu temen-temen Thank you for watching Besok-besok gue akan kembali lagi Untuk mereview makanan dan minuman yang lainnya Dan jangan lupa untuk di komen Like and subscribe Yaudah kalo gitu Magic Culinary pamit ya Thank you for watching Bye-bye Makan Enak Lagi